Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah al-mabu'ad Baik ada pertanyaan tentang harga nyucil Lebih besar daripada tunai Oke pertanyaannya Ustadz apa landasan dibolehkannya menjual barang Dimana harga barang dengan pembayaran secara cicilan Lebih besar daripada harga dengan pembayaran uang tunai Mohon penjelasannya Apa dalilnya Baik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di antara beberapa jenis jual beli yang dilakukan secara kredit Atau tak tunai Yang dipraktekkan saat ini adalah jual beli rumah Dengan produk KPR di bank syariah Jual beli kendaraan dengan produk leasing syariah Cicilan emas di lembaga keuangan syariah Jual beli badan elektronik di toko Atau melalui lembaga keuangan syariah Beserta jual beli peralatan rumah tangga secara cicilan Yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Perlu ditegaskan dalam bahasan ini Yang dimaksud dengan jual kredit adalah jual barang secara kredit Contohnya handphone Jika tunai dijual 5 juta Tapi jika tak tunai dijual 6 juta Bukan yang dimaksud dengan bahasan ini adalah kredit uang Misalnya Kredit atau pinjam uang 1 juta Nanti dibayar 1,5 juta Karena yang kedua ini adalah kredit ribawi Yang diharamkan Syatiyah Sokor dalam esklopedinya Ahsanukalang fil fatawa walahkam Menjelaskan dalil atau referensi kebolehan harga jual beli Secara cicilan yang lebih besar dari harga tunai Sebagai berikut Yang pertama konsensus dari kesepakatan semua ulama Atau ijimak Dimana masyarakat muslim Sejak periode awal Melakukan transaksi tidak tunai dengan harga lebih besar Tanpa ada yang mengingkarinya Dan tanpa ada yang memprotesnya Kebiasaan ini menjadi konsensus atau ijimak Bahwa transaksi ini dibolehkan Yang kedua Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Bahwa ia memerintahkan Abdullah bin Amr bin Os Untuk menyiapkan pasukan Kemudian ia membeli satu untah Dengan dua untah secara tidak tunai Yang ketiga Jual secara tangguh Dengan harga yang lebih besar Dari harga tunai ini Persis seperti transaksi salam Contohnya seseorang yang membutuhkan modal bisnis untuk jualan Yang buka PO Ini pre-order dengan harga 5 juta Yang terima dana itu secara tunai Kemudian ia belikan barang dengan harga di bawah 5 juta Kemudian ia kirim ke pembeli Dengan transaksi ini Ia mendapatkan selisih harga Seperti seseorang yang membutuhkan liquid Atau dana tunai Ia menjual motornya kepada si B Ia akan diserah terimakan 2 pekan kemudian Tapi Ia kemudian menerima dana yang lebih kecil Dari harga penyerahan Dalam transaksi ini Kendaraan tersebut memiliki 2 harga Harga pada saat transaksi Dan harga pada saat penyerahan motor tersebut Yang kedua belah pihak telah sepakat Yang keempat Sebagaimana kaedah yang berlaku umum dalam bab muamalah Bahwa Selama tidak ada dalil Selama tidak ada dalil yang menularang Maka dibolehkan Termasuk dalam bab ini Dimana tidak ada dalil Baik nas Al-Quran Ataupun hadis suhih yang sore Yang melarang penjualan komunitas Dengan harga tak tunai Yang lebih besar daripada harga tunai Yang kelima adalah Imam Ahmad bin Hanbal Meriwarkan dari Abdullah bin Mas'ud Udallahu'an Yang mengatakan Rasulullah S.A.W Melarang 2 transaksi Dalam 1 transaksi Adalah Sama Salah satu tokoh dalam standar Ia adalah laki-laki yang menjual Dan mengatakan Jika dibeli secara tidak tunai Maka harganya sekian Tapi jika dibeli dengan harga tunai Maka harganya sekian Imam Syafi'i Rahimallah Menafsirkan dengan ungkapannya Sejual ini kepadamu secara tunai Seharga seribu atau tidak tunai Hingga satu tahun Seharga dua ribu Silahkan kamu memilih harga yang mana Sesuai kesepakatan kita Ibn U'rifah menukil pendapat Al-Qudi Bahwa ini terjadi dalam kes Bahwa ia menerima perjanjian yang masih tak jelas Sedangkan Jika seandainya mengatakan Saya setuju saat pembeliannya dengan harga seribu tunai Atau dua ribu secara tidak tunai Maka itu sah Maksud hadis tersebut Penjual menawarkan dua harga pada pembeli Harga pertama adalah harga tunai Harga kedua adalah harga angsur Yang lebih besar dari harga pertama Kemudian pembeli dan penjual sepakat Pilihannya adalah harga cecil yang lebih besar Maka kesepakatan ini dibolehkan Baik harga tidak tunai itu Dibayar sekaligus di akhir atau di angsur atau di cecil Menurut Syekh Atiyah Asakar Ibn Utaimiyah telah membahas tuntas Bahasan ini dalam bukunya Syifa ul Qulil fil hukmi Fi hukmi ziyadati asaman limu jaroti attajil Atau bisa tidak terpedah melautor Kebolehan jual secara kredit Dengan harga lebih besar daripada harga tunai Sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut di atas Juga menjadi pilihan fatwa Dewan syariah nasional MUI dalam fatwanya yaitu Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai Al-Bay'ul-Hal Atau tangguh Bay'ul-Al-Mu'ajal Dan angsur atau bertahap Al-Bay'ul-Bitaksid Harga dalam jual beli yang tak tunai Boleh tidak sama dengan harga tunai Kebolehan tersebut Kebolehan tersebut juga menjadi keputusan lembaga fikih atau OKI Dimana jual beli secara kredit diperkenankan sebagaimana keputusan lembaga fikih Islam Dalam organisasi konferensi Islam nomor 51 Dalam pertemuan ke-6 pada 20 Maret 1990 Dijedah tentang jual beli kredit Yang A Harga dalam jual beli Harga dalam jual tidak tunai Itu boleh lebih besar dari harga jual tunai Sebagaimana boleh menyebutkan harga tunai Dan harga tak tunai sejumlah angsuran tertentu Dan transaksi tersebut sah jika telah menetapkan hati Memilih salah satunya Namun jika ragu-ragu Dan belum ada kesepakatan antara dua belah pihak Jual belinya tidak sah Yang berikutnya Dalam jual beli tidak tunai Tidak boleh ada kesepakatan dalam akad bahwa Ada bunga atas angsuran Yang terpisah dari harga tunai Yang dikaitkan dengan waktu Baik kedua belah pihak sepakat dengan presentasi bunga Ataupun dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu Demikianlah semoga berfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton